Dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Satu persatu fakta kasus penembakan Brigadir J terus terungkap, hingga Baradae memberanikan diri membeberkan fakta kasus ini setelah Tim Sus mendatangkan orang tuanya. Kabar skrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bagaimana Tim Sus membuat Baradae buka suara soal kronologi kasus penembakan Brigadir J, hal ini dibeberkan Komjen Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 malam. Untuk membongkar kejadian sebenarnya, Tim Sus sengaja mendatangkan orang tua Baradae, hal ini agar orang tua Baradae menyadarkan anaknya. Orang tua Baradae meminta anaknya untuk tidak menanggung kasus ini sendirian. Sehingga anaknya diminta membuka semua fakta yang terjadi termasuk pelaku lainnya. Sebelumnya, penyidik menerima keterangan Baradae berubah-ubah. Sehingga dengan cara tersebut akhirnya Baradae memberanikan diri untuk mengungkap fakta kasus. Agus menerangkan, Tim Sus menyampaikan terima kasih kepada orang tua Baradae. Sehingga proses penyidikan dalam kasus ini dapat berjalan untuk langkah selanjutnya. Diketahui, Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baradae mengaku dirinya lah yang menembak rekan sesama Ajudan, Brigadir J karena perintah atasannya, Irjen Verdi Sambo. Baradae memilih menulis sendiri kronologi kejadian sebenarnya penembakan terhadap Brigadir J. Dalam keterangannya, Baradae membubuhkan kep jempolnya dan materai. Sebagaimana informasi tekini, Polri telah resmi menetapkan empat tersangka. Dua tersangka sebelumnya telah diumumkan ke publik yakni Baradae dan Bripka RR. Sedangkan untuk dua tersangka baru yakni KM dan Irjen Paul Verdi Sambo. Agus menerangkan, Baradae berperan melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Bripka RR dan tersangka KM berperan membantu dan menyaksikan penembakan. Kemudian, Irjen Paul Verdi Sambo yang memerintahkan penembakan dan membuat skenario seakan telah terjadi baku tembak di rumah dinasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!